9 calon TKW ilegal ini tiba di Mapolda Lampung selasa petang setelah sebelumnya diabarkan petugas Subdit 4 Renaktah Dit Krimum Polda Lampung dari sebuah rumah penampungan yang berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan polisi, 9 orang korban calon TKW ilegal asal Lampung ini direkrut dan akan diberangkatkan oleh salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja yang beralamat di Jakarta. 9 orang korban calon TKW ilegal ini rencananya akan diberangkatkan melalui calur tidak resmi dengan menggunakan visa kunjungan untuk diberangkatkan ke negara Singapura. Saat ini penyelidik Krimum Polda Lampung masih meminta keterangan dari 9 orang sebagai korban calon TKW ilegal ini dan mengamankan barang bukti 9 paspor wisata milik korban. Terungkapnya tindak pidana perdagangan orang ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Satgas tindak pidana perdagangan orang melakukan penyelidikan dan mengamankan 9 orang korban di sebuah rumah penampungan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dari keterangan 9 orang korban yang telah diminta keterangan diduga kuat telah terjadi perisiwa tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking yang dilakukan perekrutan oleh S dan akan diselurkan ke salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia yang memiliki cabang di Jawa Timur dan akan dipekerjakan di Singapura sebagai pembantu rumah tangga. Terhadap perkara ini penyelidik Krimum Polda Lampung masih dalam penyelidikan dan segera menetapkan tersangka tindak pidana perdagangan orang dan tersangka akan dijerat pasal 2 atau pasal 4 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun kurungan penyelidikan. Dan kita sudah melakukan penyelidikan sampai kepada PT yang merupakan tersebut dan juga sampai di Ponorogo, Jawa Timur. Dan ini terus kita kembangkan dan kita sudah naik sidik. Dalam waktu dekat kita akan menatapkan tersangka untuk proses sidik. Dan mana seperti yang tadi korban ini direkrut untuk dijadikan aset rupa tangga di negara Sikapur. Mereka direkrut tanpa melalui perbedaan yang resmi. Dan ini kita sudah ngantongi kalau bersangka ya. Kemudian dalam hal ini kita mengenakan pasal 2 atau pasal 4 Undang-Undang RI No.21 tahun 2020 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Pak ini rencananya mau diberangkatkan ke mana Pak? Dari perusahaan? Ke Singapura. Terus dijanjikan seperti apa sih iming-imingnya dari pihak perusahaan ke calon tenaga percaya? Maksudnya digaji berapa gitu pas disananya, diperkerjakan di mana gitu. Sudah tahu belum mau diperbijakan di mana? Belum tahu? Belum. Sementara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Provinsi Lampung akan melakukan kepengurusan dokumen 9 orang korban dan akan segera memulangkan ke 9 korban kepada pihak keluarganya. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Provinsi Lampung ada 9 orang CPMI dari Lampung dan bahkan ada dari luar Lampung, dari Jambu. Jadi kalau dilihat dari peran kita sebagai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ada proses tahap hulunya atau awalnya sampai proses ilirnya yang dilewati tahap-tahapannya untuk proses keempatan di mana CPMI atau Pekerja Migran, warga Lampung harus terdaftar di Dinas Tengkerja Kabupaten Kota masing-masing sehingga di situ ada proses sehingga namanya akhirnya ada namanya orientasi pra-pemerangkatan seperti di situ ada namanya perjanjian kerja dan pisah kerjanya turun. Namun kita lihat mereka sudah memiliki paspor. Paspor itu ternyata didapat dari imigrasi ke bawah dan anak ini sebenarnya tahu bahwa ini paspor untuk berwisata. Reddy Mahardika melaporkan.